oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disana basuh balik di antroposupporti channel jadi kini kami berduo akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disana kirim melewat youtube tapi sebelumnya kita salam-salam dulu karena petang di isan orang sangka india kalian itu kecilnya kalau tidak main android jadi salam untuk isan yang main android dulunya hobi mana dengan bb apapun pokoknya bbm is the best jadi dialihkan lah di isan ke android dia dan oke iya lewat google map Jadi disana Mungkin disana lah tau Dengan orang yang disamping Iko adalah Istri pertama Iko disana Istri pertama Kan iya tau Pertama dan terakhir Dan Ambo sendiri Jadi perkenalkan dulu Ambo Nama Ambo untuk pusok Kampung Ambo Dak di Solo disana Tapi di Damasraya Tapiknya di Singarumbai Singarumbai Say hello ke Singarumbai disana Banyak Singarumbai Dan Ambo kelahiran Lapan ampek disana Jadi kini umur lah 36 Lumayan gaek Tapi lain tak terlalu gaek Benar Rambut saya sepaik lah Saya bantu anak muda Ya harus tak Dan Meli Meli kampung di mana Perkenalkan Nama Ambo Nama Ambo Nama Ambo Nama Ambo Nama Ambo Nama Meli Itu Meli Salah Satu Anggota Women Sport di Sumbar Kampung Kampung Solo Kampung Solo Tapi lahir Lahir di Jakarta Jakarta Gadang Jakarta sampai Sampai apa Gadang Jakarta sampai tahun Sampai ensana SMA Baru pulang Baru pulang Baru pulang Baru pulang Kho Solo Baru pulang Lampai Dapak lelaki Langsung Lampai mencari lelaki dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe jangan lupa like, share, comment, dan subscribe channel Antofusopo oh iya ada apa yang ada di sana jadi karena musim corona kita di lockdown jangan lupa nonton channel Perbi Sumbar dan ada banyak lagi grup Perbi Sumbar karena subscribe-nya hampir 100 sebentar sampai silver button oh iya silver button ya yang kedua jangan lupa kalau di sana yang lagi sentuh-sentuh untuk menonton channelnya Mak Lepai itu ada deskripsinya di sini Lepai Art Channel dan lagi Opetra Bang Pet ada salam lah untuk Bang Pet semoga channelnya berkembang mantap lah pokoknya awak mengikuti Bang Pet hari itu jangan lupa dan jangan lupa subscribe channelnya Bang Opetra Bang Lepai pokoknya mantap lah video ini oke di sana kita cuba menjawab pertanyaan-pertanyaan dan lah masuk itu pertanyaannya dari Muhammad Sultan Al-Fatih pertanyaannya itu mantap kok pertama awak nanya Bang pertama kenal sama Kak Meli pertama awak nanya Bang apaan sih itu pertama awak nanya Bang pertama kenal sama Kak Meli oh pertama pertama kenal sama Kak Meli di maaf mungkin itu maksudnya kan yang kedua siapa nan marayu duluan jadi biar orangnya jauh jujur ya yang ketiga panggilan apa ketika pacaran dulu ketika pacaran dulu panggilannya apa buat konten ko langsung berdua juga Kak Meli biar tak ada tu 2-2 antara bang hantu sama Kak Meli mantap jadi pertanyaannya lah kami terima cukup sekian dan dan Meli lah yang jawab Meli yang jawab pertanyaannya pertama kenal juga ayahnya anak-anak iya tidak mas Raya yang merayu duluan enggak ada yang merayu ya ajarlah yang merayu duluan abang abang aku enggak kenal enggak kenal yang merayu enggak ada yang merayu yang ngirim salam duluan nah yang ngirim salam duluan Meli siapa yang cari nomor hp dulu anak berarti satu sama ya jadi yang pertanyaannya Pak Sominang kami jawab Pak Sominang jadi dulu Meli ngirim salam di konter dan setelah itu besoknya aku cari nomor hp dan kami pacaran pacaran enggak lama-lamor pacaran enggak lama-lamor enggak lama-lamor enggak lama-lamor enggak jodoh langsung let's go enggak ada apa panggilan apa panggilan apa ketika pacaran dulu panggilan sayangnya apa ketika pacaran dulu enggak ada enggak ada panggilan sayang apa panggilan sayang enggak ada zaman-zaman enggak jaman nau berangkat hahaha yang kedua dari Muhammad Rizkon pekerjaan Uni Meli Jodanto apa kecilnya Hai jadi disana Meli pekerjaannya dari hobinya Jowo itu make up meli seorang MUA make up artis ya make up artis artinya belum tapi sedang lagi dia lagi hobi dengan hal itu jadi dia lagi asik-asiknya lagi MUA nggak tahu juga saya make up artis lah gitu sih katanya dan kalau saya sendiri adalah driver saya seorang supir supir travel yang bawa yang membawa angkutannya anjing dari Jawa Barat dibawa kesumbar itu saya yang bawa untuk pusho travel sip lanjut dari Bayu Oka Sukma Aiko seru macamnya seru lah asal dari awo-awo pertanyaan berikutnya dari awo-awo asal-usul namo tim pusho dah asal-usul namo tim pusho asal-usul namo tim pusho tuh dari awalnya dari awal dulu kan mabok pusho sekitaran sepuluh tahun baru pindah ke otoketek jadi namo pusho tuh dek lah lama mabok pusho paketlah sebagian orang mabok pusho dan tuh pusho pusho nyobal lagi enggak meri anjing berikut bang kalau ribut pertama kali beli berapa dan kojek pertama kali beli berapa dari ramadhan ramadhan dan untuk pertanyaan yang Iko dan untuk pertanyaan yang ini nih bang ramadhan nanti kita jawabnya di vlog yang satu lagi kita akan bikin kontennya tentang kojek dan ribut full pokoknya semua tentang kojek dan ribut nanti kita jawab di sana berikutnya dari dari Porbe Garut tim pelacak apa mah pertanyaannya mah hal apa yang bisa babang dan istri buat bahagia hal apa yang bisa bikin babang dan istrinya yang membuatnya bahagia bahagia hal contohnya halnya apa gitu-gitu contohnya banyak kok payburu abang bawa anak-anak payburu tuh bahagia bahasa indonesial bahasa indonesial eh porbi garut tim pelacak dari Garut loh abang lainnya hehehehe meli paling enggak mau disana ya diajak duduk disini aja susah hehehehe hal apa yang bisa babang dan istri buat bahagia yang membuat bahagia saya membuat bahagia itu eh ketika eh semuanya bahagia sih semuanya bahagia semua hal bahagia melihat senyum istri saya bahagia melihat senyum anak-anak bahagia eh dan kalau ada yang share video saya di Facebook bahagia banget saya bahagia itu paling bahagia rasanya ada yang wow mendukung channel saya gitu kan pokoknya bahagia lah kalau yang itu berapa yang kedua pertanyaan dari masih dari porbi garut berapa umur kojek dan ribut dan hal apa yang bisa bibir yang bisa babang bikin lupa jika kojek dan ribut gak ada lagi sama babang katanya ee berapa umur kojek dan ribut kalau kojek sekarang perkiraannya umurnya sekitaran 7 tahun ya 7 tahun karena waktu saya bawa kesini umurnya masih 5 tahun ee dan sekarang dan disini baru satu setengah tahun kalau kojek dan kalau ribut umurnya baru 3 tahun ee masih masih kalau kojek ribut gak ada oh ya jika kojek ribut gak ada lagi sama babang kalau kojek ribut gak ada lagi ee saya pembuat bukan pembuat saya hobi melatih anjing ee kalau misalnya kojek ribut gak ada atau mati atau dijual siapa yang tahu yang pastinya saya akan latih lagi seperti itu ee dan mudah-mudahan bisa dapat yang lebih dari itu nanti amin yang ketiga apa bisa seseorang yang tidak punya ternak buru bisa dikatakan seorang porbi yang gak punya anjing yang gak punya anjing yang punya anjing bisa gak dikatakan seorang porbi bisa kalau menurut saya sih bisa kalau dia hobi buru kalau dia hobinya berburu dia ngikutin ada juga yang gak hobi buru tapi dia pergi buburu bang ada kok namanya juga hobi itu menurut saya gak tahu kalau menurut yang lain ke atas neng ke atas neng oke berikut ee pertanyaan dari firman underscore kosong 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 tujuh pertanyaannya apa artinya pusoh pusoh tu artinya tidak ada di sana buk atau pusoh pusoh tu artinya dulu di awak membuat pusoh jadi sebagian orang membiak wak anto pusoh gitu ha jadi wak dulu bawa pusoh teronton ban roda sepuluh ban roda sepuluh teronton itulah namanya di pusoh sana berikut dari Andika Rory saya tanya om saya ceritanya sampai hobi lo Kak Meli baburu kan jarang cewek atau istri yang hobi buru-buru apa lain dan membuka taranak dari Andika Rory pertanyaannya mantap ban aku jawabnya kau semenang semenang iya hobi baburu dik hobi baburu dik maikian hobi laki maikian hobi abang apa ya guru awalnya mendukung mendukung hobi laki ya awalnya mendukung saja menolongan mencari antara anak lagi makan teranak lama-lama dibawa di abang baburu hobi saya kini Meli kan yang punya grup diporbi jadi senat suananya Meli ko cuma mengikuti hobi laki jadi karena hari minggu itu awak tidak pernah libur baburu jadi ibu lo mencari anak-anak tinggal cuba lo bawanya baburu tapi di buru alek misalnya kan kalau buru alek biasanya jauh-jauh itu dari kalau kami dari tinggal di sungai rumbai dulu buru alek ke solo ke payah kumbu ke bukit tinggi itu kan melewati banyak tampe wisata tampe makan-makanan lama jadi itulah wisata kami jadi namanya kalau istilahnya kalau baburu itu wisata kami namanya jadi anak-anak dari situlah Meli ko suka dulu tidak suka muka anjing dulunya tidak hobi jadi setelah dari botak dulu mulai muka-muka anjing jadi dari situlah mulai hobinya setelah teranak yang lagi makan teranak yang lagi makan itu lari di sawah dan pulang berdarah itu satu kebanggaan lo dan terasa lo adiknya bangga itu ini ini offer dosis ini untuk soal baburu itu offer dosis hati-hati untuk kawan-kawan awak yang punya bini jangan bawa main ke rumah pulang dari situ hobi lo buru ini dimasukan ke dalam agota woman's perbi dari bang Muriman selanjutnya sejak tahun baru saya mengatuh hobi baburu kalau hobi baburu di sana awak mulai hobi baburu itu tahun 90 tidak manjak merah ya 90 ya 86 85 86 87 88 89 90 berarti umur 7 tahun karena dari ketik hobi baburu awak dari ketik bawa baburu berarti kalah rian kalau si rian si bro dari dalam kat parik bawa baburu entah si anak bocok lah anak tahu lah jadi wak buru dari ketik sana dari ketik lah lah dibawa buru sampai kini saya belum pernah berhenti bawa buru saya utak tapi tidak ada mengalah rian kalau kalau orangnya bawa buru dari ketik iyalah ini dari dalam parik iyalah ini dari dalam parik cik iyalah ini dari dalam parik cik dan selanjutnya dari muhammad khalil perawatan kojek dan ribut apa saja om kok boleh boleh tanya cik om apa pengaruh pusaran salat lah kata rana om terima kasih om kalau perawatan kojek je ribut ee tidak begitu banyak cuman iri pagi sore makan terus kalau doping-dopingnya tidak aduk kami paling cuma magi yang patang itu aduk roll ee scotch sama madu aduk jadi cie itu bersuntik ada di video yang patang di bisa nonton di sana di video yang patang kok ada wak jalan di sini dan apa pengaruh pusaran sabalah kata rana kalau itu sugesti sana kami tidak aduk kami tidak aduk nak pusat-pusat sabalah kalau di awak nak aduk pusat-pusat sabalah pindah hitam kalau di awak berburu tekniknya suko ketujuh ketujuh patik ketujuh suko alah ajak kalau apa nanti yang akan terjadi nak pusat-pusat sabalah kalau menurut awak tidak aduk sebab itu sugestinya jadi kalau ternak pusat-pusat sabalah buat 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 kadang sedang sakit sedang sedang terbuka itu tidak sugestinya sebab pengetahuan dalam utak sugestinya kadang tidak itu itu menurut awak tidak tahu kalau menurut yang lain menurut yang tua-tua dulu ya menurut yang tua-tua dulu rumah ke rajo banganto jubini selain paibaburu apa ajo eh kalau sudah tadi nak bang abu 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 tadilah sudah kami tadi 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 iya dah iya dah iya dah selanjutnya sana dari firman sah tanya cik berhari puasa kuah firman sah bertanya baru lima hari puasa baru mantap mantap firman sah mantap lama raya berikutnya dari ha prizal putra awak orang nak bertanya cik banganto pusat apa resepnya nanti berhari kata anak sampai kue 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 belom ar klik si bro bangun berikutnya dari irfan Irfan Apa target bang selanjutnya Di dunia youtube bang Kalau target sih gak ada bang Kalau saya bikin youtube Cuma menyimpan kenangan-kenangan Mana tau saya dalam sebulan lagi mati Jadi Jadi kenangannya saya simpan disini Di youtube ini Kalau ada teman-teman saya yang pengen Lihat saya nanti lagi silahkan Dibuka youtube saya Dari Raktim Raktim Porbi channel Tentang kojek ribut Jadi dia Itu kami buat vlognya Seharian bersama kojek ribut Dari Anik Boy Dima Bahasobok Kak Meli pertama kali Bahasobok Meli pertama kali Itu di sungai rumbai Di kampung awak Jadi Meli ko kerajo Di sebuah bank lising Di Sungai rumbai Jadi Nyo kerajo di sungai rumbai Disinan lah Bahasoboknya Dulu Dulu sana Awak adalah Penyiar radio Setahun jadi penyiar radio Disitulah Bahasobok Meli dulu Di sana Waktu Di sungai rumbai Berikutnya Heri bumbu Heri bumbu Kok Heri bumbu Kok mengalih bumbu Bantu Pertanyaan dari Heri dah Kok bisa Kak Meli Yang muh juga dah Kasih jawapan Dan alesannya dah Kok Heri Kok macam cakap Tengah kau Terpercaya Yang muh Kanai guna-guna Kiri Kanai guna-guna Kok bisa nak muah Meli je Abang je Itu yang nak tahu Jodoh nak muah mungkin Ya sampai lah Apa alasannya Tak ada alasan Tak mungkin lah Pasti ada alasan Oh tahu Ni aja wabannya ya Karena ganteng Puas lah Puas lah Pasti itu nanti tunggu Ni bapak ngantuk Puas tuh Eri Puas Berikut dari Andre Channel Andre Kayaknya kau Youtuber juga Wah tanya Hobi lo kakak Baburu banget Itu adalah kami jawab tadi Andre Jadi Meli kau baburu Hobinya Dekara mendukung hobi laki Daripada Nggak bangga-mangga Sehari minggu itu Ikut ikutlah lah Jolaki Diburu alik saja Nggak ada buru kajaran Kalau buru kajaran berisiko Sadang umbuk-umbuk Dia buru kajaran Nggak bisa Nggak bisa Karena terlalu berisiko Disana Bukul babi melintih Aduh Pokoknya payah lah Kalau untuk buru apa Nggak bisa Mambut Meli Nggak bisa Nggak bisa Mambut buru anak-anak Nggak bisa Woi lama Kiro diburu Tap-tap tuh malah Bang yang ternak induk pontong dulu Dimana bang kami Nggak ada punya ternak induk pontong dulu Salah bang Bang IEDA MHD Salah ya bang Nggak ada kami punya ternak induk pontong Jantan pontong IEDA Silahkan nama itu Kini dek si Yohza Jambak Pekan Baru Dek kakak kami Di Pekan Baru Dek bang Bro Selanjutnya Dari jarak Fakir Yang pertama Cuba Cari tuan dari awal Sampai akhir Bersobok Kamili Dan dimana Bersobok Yang kedua Gimana Abang rawat Kojek dan ribut Dari mana Asal Nama pusu Satu Pertanyaan Sanak Jarod Fiko Allah kami jawab Tadi Kalau kami ulang Lihat Ngini Jadi Allah Tak jawab Tadi Sanak Jarod Makasih Pertanyaannya Selanjutnya Dari Endosuria Konten Gerebek Kandang Aja Bang Jadi Bang Kini Bulan Puasa Bang Bulan Puasa Bilo Kapan Kandang Kawan Paya Pagi Kawan Lung jago Lepas Siang Kawan Kawan Banyak Ada Keraja Ada Kegiatan Kawan Sore Anggok Awak Nak Gow Sedolah Kapan Kandang Kawan Mengecek Bekut Jangan Pingsan Seorang Berikutnya Dari Farel Ricardo Awak Youtuber Pemula Bang Anto Bagaimana Capit Nanya Subscriber Kalau Untuk Bang Farel Samo Kami Awak Youtuber Pemula Pulau Malah Awak Youtube Baru 7 Bulan Dan Bulan Kampe Baru Monet Monetisasi Baru 7 Bulan Jadi Subscribe Dengan Cara Aco Buat Konten Sudah Buat Konten Menarik Menarik Biar Orang Tertarik Untuk Mengikuti Konten Konten Itu Cik Untuk Dinsana Jan Nam Ya Jan Nam Dinsana Untuk Ada Yang Meminta Sub For Sub Jadi Ada Datang Di Comment Awak Atau Ada Yang Majak Saya Mau Subscribe Kalau Anda Subscribe Ke Saya Gitu Katanya Kan Karena Itu Tidak Abadi Tidak Asik Ya Loh Tidak Rancak Alami Natural Saja Jadi Kalau Konten Kita Menarik Pasti Disubscribe Semua Orang Oke Berikut Dari Muhammad Arya Bang Kapan Give Away Anjing Nah Ini Buat Muhammad Arya Dan Semuanya Yang Ada Disini Yang Nonton Give Away Anjing Itu Saya Kasih Kalau Penonton Sudah Mencapai Target Subscriber Karena Saya Pengen Ya Pengen Semua Yang Subscriber Saya Tahu Kalau Saya Nanti Bakal Give Away Anjing Anakan Anakan Ras Kalau Seluruh Subscriber Saya Sudah Nonton Sedangkan Sekarang Subscriber Saya Baru Separuh Yang Nonton Conten Yang Waktu Saya Bikin Waktu Itu Jadi Kalau Nanti Viewers Sudah Mencukupi Sudah Capai Ke Subscriber Saya Saya Anggap Saya Anggap Seluruh Itu Sudah Nonton Seluruh Subscriber Saya Sudah Nonton Nanti Saya Saya Kirim Saya Bikin Question Lagi Oke Berikut Dari Ilham Sofian Nanyolo Cik Lu Bang Anto Bak Aku Bisa Nampak Tulang Di Pinggang Kojek Sama Ribut Bang Anto Apa Puding Itu Kalau Puding Dalam Paling Ramuan Dan Buat Waktu Itu Di Konten Sebelumnya Dan Bak Aku Nampak Tulang Pinggang Itu Banyak Banyak Saya Makan Banyak Banyak Saya Makan Saya Bik Caciyang Bila Gap Nampak Tulang Pinggang Berikut Kojek Dan Ribut Dari Dugong Cicaleng Katim Oke Mantap Bang Nanti Kita Buat Konten Yang Mau Tahu Tentang Ribut Dan Kojek Kita Buat Lagi Konten Oke Dusana Cuma Itu Pertanyaannya Dari Dusana Nalah Maswa Di Comment Comment Dan Di Komentar Kami Jawab Sadonyo Dan Terima Kasih Untuk Nalah Mengirim Pertanyaan Kami Dan Kami Jawab Nggak Mel Ditunggu Pertanyaan Pertanyaan Lain Untuk Kalau Ada Sub For Sub Itu Nggak Usah Sana Ikuti Misalnya Bang Apa Subscriber Saya Subscribe Ke Saya Nanti Saya Subscribe Balik Itu Nggak Nggak Sebab Ini Nggak Tahu Isi Konten Awak Ikuti Gitu Kan Jadi Kalau Menurut Saya Kalau Ada Yang Sub For Sub Itu Mendingan Nggak Usah Mendingan Alami Natural Bikin Konten Yang Menarik Pasti Nanti Subscriber Banyak Jangan Ragu Jangan Malu Dan Jangan Lupa Bikin Konten Biar Nggak Ada Beban Bikin Konten Tentang Kita Tentang Keluarga Kita Tentang Anak Anak Misalnya Mancing Bawa Anak Anak Bawa Istri Jadi Anggap Itu Kenangan Jadi Kita Nggak Ada Beban Aduh Kok Belum Monetisasi Aduh Kok Belum Ada Yang Subscribe Jadi Kita Nggak Gitu Yaudah Kalau Belum Baginya Buat Kenangan Oke Mungkin Itu Sajo Yang Bisa Kami Sampaikan Malam Kok Mungkin Ada Yang Ini Ada Yang Komplain Bang Saya Nggak Ngerti Tanya Aja Ketemannya Orang Padang Nanti Tanya Aja Itu Oke Rinsana Kami Sudah Dengan Wabilah Taufid Wala Jaya Wassalamuala Wala 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 Jangan Lupa Like Share Comment And Subscribe Channel Antopuso Forbi Channel Dadah